Seekor paus ditemukan mati di pesisir laut utara Probolinggo. Belum diketahui penyebab matinya mamalia laut tersebut. Bangkai seekor ikan paus terdampar di pesisir pantai Mendoan, desa Tongas Metan, kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Bangkai ikan paus panjang 5 meter ini sudah terombang ambing di bibir pantai selama 5 hari. Hingga Senin sore belum ada tindak lanjut dari petugas Tindas Perikanan. Warga berencana mengubur bangkai ikan paus jika petugas tak kunjung datang. Jangan maus jika petugas tak kunjung datang. Tidak ada petugas tak kunjung datang. Saya di pengen tanpa manggi. Ii, mereka ditemukan. Dan itu, saya menyebarkan. Tidak ada petugas tindak banjang. Pemian paus, yang tidak ada di tengah, di air tindak rayu, maju dua. Oh, jadi ini bukan terdampar ya? Bukan. Memang sudah mati di tengah? Di tengah. Pasti salak minggir keperau dua. Kira-kira berapa hari itu, Pak? Lima harian.